The Suicide Squad dibuka dengan sebuah swerve Dan kemudian, untuk seterusnya, sutradara dan penulis naskah James Gunn Benar-benar mendedikasikan seluruh urat bersenang-senang dan denyut kreatif yang ada di dalam hati dan kepalanya Untuk menjadikan film ini serupa dengan wujud dari karakter-karakter di dalam cerita Yang bukan orang baik-baik Karena film ini juga bukan film baik-baik Dengan meng-embrace sisi bad-nya tersebut, Gunn berhasil mengarahkan pasukannya untuk menyelesaikan misi Yaitu menghibur kita semua para penontonnya dengan aksi dan komedi yang benar-benar super Not So Direct Sequel ini adalah kelanjutan dari cerita tim bentukan officer Amanda Waller Dia punya tugas baru untuk para nafi super di dalam tahanan Yaitu menghentikan project starfish yang misterius di pulau Corto Maltese Nah jadi di film ini Bloodsport yang ditunjuk sebagai pemimpin Diperankan oleh Idris Elba Demi sang anak, si Bloodsport harus rela digabungin sama penjahat-penjahat super yang aneh-aneh Bahkan harus rela digabungin sama hewan yang dia benci, sama tikus Sebab tikus-tikus itu adalah senjata andalan dari rekan se-teamnya Yaitu si Redcatcher 2 Karakter yang diperankan oleh Daniel Melchior ini Akan bersalah atas tuduhan mencuri hati kita semua Super villain lain yang ada di tim Bloodsport ini adalah Peacemaker John Cena bilang karakternya ini adalah Captain America versi douchebag Lalu ada seorang pria bersenjata polkadot Yang dimainkan oleh David Dalsmashian Dengan gaya yang aneh tapi charming Kayak Neil di serial komedi Inggris The Inbetweener Dan satu lagi Rekan tim mereka yaitu seorang Oh bukan Seekor makhluk setengah yu Yang kekuatannya berupa nafsu untuk memangsa manusia King Shark Yang disuarakan oleh Sylvester Stallone Oh iya satu lagi ada nanti Harley Quinn yang udah semakin luas dimainkan oleh Margot Robbie Juga akan bergabung bersama mereka di tengah misi Membawa lebih banyak chaos dan warna-warni Nah tim orang-orang gak beres itu Harus patuh sama perintah Waller Karena kalau enggak Si Waller bisa meledakkan kepala mereka gapan saja Tapi kemudian Pemahaman mereka semua itu ditantang oleh Ternyataan yang mereka temukan Tentang proyek servis yang supervisi Bloodsport dan rekan-rekan harus memilih Apakah mereka memang orang jahat tak berguna Atau mereka bisa berubah menjadi pahlawan Nah jadi ceritanya adalah tentang si tim Bloodsport itu Tapi di awal-awal yang terlihat pertama kali bukanlah tim Bloodsport Nah inilah Swerve yang aku maksud di pembuka tadi Supaya gak boring kayak Suicide Squad tahun 2016 Gun siap untuk melanggar banyak aturan Gun totali memperlihatkan kita karakter lain Membentuknya seolah itulah karakter utama Membuat dia tergabung ke dalam tim penjahat super yang kocak dan upstop lain Dan lantas meledakkan mereka semua begitu saja Darah mereka tuh dipakai Gun untuk membentuk ejaan judul film Nah aku tahu sebenarnya normal bagi sebuah film untuk punya sekuen prolog seperti demikian Misalnya Scream kan memperlihatkan aktor muda yang lagi naik daun Si Drew Barrymore di awal cerita Kemudian ternyata hanya untuk membunuhnya sebagai pengantar saja Nah di The Suicide Squad ini Gun berniat untuk menyambut kita dengan gemilang Langsung ke pusat chaos, ke pusat absurd, dan stack Bahwa karakter-karakternya disini bukanlah seripikal protagonis film yang biasa Mereka disini tuh semuanya adalah Either seorang yang jago tapi jahat Atau orang yang jahat tapi bego Dan mereka semua bisa mati tanpa terkecuali Gun tahu sebenarnya dia cukup hanya dengan memperlihatkan kegagalan tim yang pertama Tapi Gun tidak gentar untuk melangkah lebih jauh Instink kreatifnya membuat dia mengambil keputusan Untuk menjadikan film ini juga jahat Dalam artian juga gak peduli sama aturan Jadi Gun lanjut dengan menanamkan kecohan Yaitu karakter utama yang tercantai bukan karakter utama tersebut Nah kecohan ini tuh efektif dan menghibur Walaupun memang jika dipandang lewat lensa penulisan Itu bukanlah hal yang benar Nah setelah pembukaannya tersebut Instantly aku jadi tahu sedang berurusan dengan apa Bahwa ini adalah sebuah film aksi komedi yang bakalan susah untuk dinilai Karena di opening tersebut Gun telah sukses memberikan syarat Dan melandaskan kehebohan seperti apa yang dia incar Film ini akan gagal jika Gun tidak berhasil mengfollow up opening tersebut Dengan semakin banyak lagi aksi gila dan semua-semuanya Yang juga berarti bahwa keberhasilan film ini ditentukan dengan seberapa banyak lagi Gun berani untuk melakukan hal-hal yang gak benar dalam bangunan filmnya Nah dengan memahami itu semua aku jadi bertanya kepada diri sendiri Apakah aku akan menilai film ini hanya sebagai hiburan Atau menilainya dari seberapa banyak kesalahan yang sengaja diambil Kreativitas yang ditunjukkan oleh Gun alih-alih usahanya untuk menjaga film tetap stay di jalur kebenaran Memberiku pilihan ketiga Yaitu menilai film ini dari kreasi yang diolah Gun dari hal-hal gak benar tersebut Dari hal-hal gak benar yang harus dia lakukan untuk membangun filmnya Cerita dengan karakter sebanyak ini cenderung untuk memerangkap sutradara Kedalam momen-momen pengembangan karakter yang tidak seimbang Ataupun dilakukan dengan tampak terpaksa Yaitu menyelipkan adegan-adegan ngobrol diantara aksi-aksi Yang kaitannya dengan eksposisi Film itu nanti akan tampak terbagi oleh porsi aksi Lalu ada porsi penjelasan yang boring Gun melempar begitu saja karakter-karakternya kepada kita Mengutamakan untuk memperlihatkan langsung apa yang karakter-karakter itu lakukan Daripada lebih banyak menjelaskan origin mereka Dialog-dialog setup film ini cepat sambar menyambar Visualnya dibikin unik Mencolok dan berwarna bukan hanya untuk pamer Melainkan sebagai penguat karakter itu sendiri Ketika nanti momen-momen lambat benar-benar diperlukan Gun juga tidak sekedar memberitahu kita Dia tidak sekedar memberikan flashback Dia melakukannya lewat visual yang juga unik Dia menggunakan jendela bus sebagai jendela untuk melihat kemasa lalu karakter Misalnya Dia juga bahkan memindahkan sudut pandang kita Membuat kita masuk ke pandangan serta lain karakter Supaya kita bisa langsung merasakan keanehan dirinya yang kocak I love the mom jokes di film ini Dengan membiarkan kita melihat sekaligus mendengar mereka Mengexperience mereka Maka karakter-karakter dalam film ini Bisa dengan mudah terkenang oleh kita Akan susah bagi kita untuk memilih siapa yang jadi favorit Karena mereka semua ternyata sudah bisa kita pedulikan Mereka bukan hanya komentar-komentar lucu Bukan hanya aksi-aksi keren Mereka gabungan keduanya Adegan-adegan aksi tentunya juga sangat kreatif dilakukan Gun tidak perlu khawatir untuk menampilkan aksi yang impossible Ataupun aksi yang klise Kayak gedung runtuh Karena landasan cerita dan karakternya itu sudah berhasil dia landaskan Semua karakter berhasil dicuatkan personanya Dan itulah yang digunakan untuk memperkuat adegan-adegan berantem mereka nanti Salah satu hal keren yang dilakukan oleh film ini adalah Memperlihatkan adegan berantem lewat pantulan helm Kayaknya baru pas di opening Resident Evil 3 di PS lah Aku melihat adegan pantulan helm kayak gitu Aku belum pernah lihat adegan berantem yang bekerja efektif Dari pantulan semacam itu di film sebelumnya Satu lagi hal penting yang dimengerti oleh film ini adalah timing Timing delivery dialog Maupun timing visual komedinya Walaupun fast pace dan kadang ceritanya balik sebentar ke beberapa menit sebelumnya Film ini tuh selalu tahu kapan harus ngerem gitu Kita tidak pernah bingung mengikuti ceritanya Saat ceritanya balik sebentar Tidak terasa sebagai jeda Tidak terasa seperti sesuatu yang diulang Melainkan kita malah senang karena terasa seperti ada waktu tambahan untuk menyimak aksi karakter Tulisan-tulisan konyol dan keren sebagai penanda bab atau misi Akan sering terjumpai menonton kita Ini juga menghadirkan feel kayak sedang baca komik Ngomong-ngomong soal komik Aku selalu kepikiran Kalau Marvel dan DC ini tuh kayak WWE dengan All Elite Wrestling dengan AEW Yang satu adalah produk yang lebih kehiburan keluarga Sementara satunya lebih mengincar ke penonton yang dewasa atau yang remaja Nah perbandingan itu semakin kentara melihat kerja Gun di film ini Gun kan tadinya mencintai dari film Marvel Lalu dipecat dan pindah bikin DC Dan di DC ini dia membuat film yang jauh lebih edgy Ini kan sama banget kayak Superstar X WWE yang dipecat Kemudian masuk All Elite Dan kemudian dia merasa bebas secara kreatif untuk bisa bermain dalam match yang lebih brutal Nah Gun membuat The Suicide Squad ini penuh oleh aksi-aksi yang fun As in penuh oleh darah dan potongan tubuh yang melayang kemana-mana Brutally fun King Shark makan orang aja ditampilin gak malu-malu disini Karena after all semua karakter itu memang orang jahat Kalau Suicide Squad yang pertama hanya mengingatkan kita lewat dialog Yang setiap beberapa menit sekali menyebut We are the bad guy We are the bad guy Maka film kedua ini Just having fun dengan karakter-karakter tersebut Malah ada adegan saat tim Bloodsport Membunuhi orang-orang tak bersalah Dan later mereka cuma salting Dan bercanda bahwa mereka tuh gak mau ngakuin perbuatan mereka gitu Dan sebagai penonton gulat yang sudah lama meminta John Cena untuk kembali jadi karakter jahat Film ini somehow terasa refreshing bagiku Cena tuh konyol banget kalau jadi karakter yang jahat gitu Dan disini dia punya karakter menjunjung tinggi perdamaian Tapi dia gak peduli sama siapapun korban yang harus dia akibatkan demi perdamaian tersebut Nah jadi dia karakternya mentok dan dia agak-agak jahat gimana Dan dia jadi fresh karakternya gitu Mungkin inilah yang terdekat yang bisa kita dapat Kalau Cena masuk ke AEW Karakter-karakter film ini memang terasa dalem Filmnya ngenak Red Catcher 2 definitely jadi favorit dan jadi hati untuk film ini Pilihan yang para karakter buat setelah mengetahui kenyataan sebenarnya Jadi terasa lebih bermuatan Nah sebagai bigger picture Film memberikan kita sesuatu untuk dipikirkan Cerita-cerita sepuluh hero DC dibuat dark dan gritty Kita butuh untuk melihat pahlawan dalam keadaan terbawah mereka Untuk menunjukkan perjuangan dan pengorbanan yang mereka lakukan Sebaliknya cerita penjahat seperti di Suicide Squad ini Justru paling tepat dibuat dengan konyol dan menghibur Meskipun tujuan artnya sama yaitu untuk melihat apa yang mereka perjuangkan kan Jadi kenapa formulanya seperti itu Apakah itu merefleksikan bahwa baik itu boring dan jahat lebih fun Apakah membuatnya lebih ringan membuat kita jadi lebih mudah untuk mendekatkan diri Melihat kenapa seseorang menjadi jahat Share pendapat kalian tentang ini di komen Yang jelas yang dilakukan oleh film ini Tidak hanya memperlihatkan bahwa orang-orang rendahan seperti para kriminal Sebenarnya juga punya kegunaan Film ini juga memperlihatkan bahwa kesalahan-kesalahan yang ada pada film Sebenarnya punya purpose Punya tujuan tertentu Nah embracing bad side Tidak hanya dilakukan oleh karakter-karakternya Tapi juga dilakukan untuk membentuk film ini Namun film ini bukanlah proyek bunuh diri Film ini melakukan hal yang gak benar kemudian berkreasi dari hal tersebut Dan dia berhasil menjadi sajian yang menghibur dan seru dan sangat asik karenanya Terdapat action, blood, lovable character Dan begitu banyak momen-momen yang memorable Aturan dibuat untuk dilanggar James Gunn melakukannya dengan passionate Mengerahkan kreasi terbaik yang ia mampu dari sana Dan dia berhasil meskipun naskahnya all over the place Meskipun karakternya gak dalam-dalam amat Dan meskipun struktur ceritanya bolak-balik Aku gak akan bandingin ini lebih lanjut sama film yang pertama Karena perbedaannya cukup jauh Aku hanya berikan 7,5 dari 10 bintang emas Untuk The Suicide Squad That's all we have for now Jangan lupa hit like dan subscribe Supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain Kunjungi mydorsheed.com untuk baca review dengan lebih detail Kalian bisa juga kunjungi store mydorsheed di ciptalokla.com Ada banyak kaos dan pentak pemik custom yang unik Ada film, game, musik, hingga wrestling Thanks for watching Remember in life There are winners And there are losers I'll see you next time Bye 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 bye